insting tentunya funny bener banget dan sementara dari evos kita bakal lihat ada masih ada dua piknik berlebihan dan mungkin bakal saber atau Hayabusa sih sebenarnya ternyata Chow dan Hilda Oke Chow dan Hilda langsung di sekian namanya sepertinya lebih memilih untuk Chow dan Hilda dan sementara kita bakal pakai Carly dan juga Hayabusa sepertinya Oh my god ini bener-bener sepertinya akan diberikan oleh kemana tuturus sepertinya ada Hayabusa nya dan kita lihat Danki ya dari kemarin saat ketemu sama Rarki dia selalu pakai Hilda bener-bener kayak dia nge-end memberikan engagement dan tekanan ke backline terutama ke lemon sebenarnya menggunakan match ya sebenarnya banget dan kita bakal lihat apa yang bakal dipakai oleh kenir dan ternyata Saber yang bawa di big Saber tentunya menjadi pilihan yang bagus saat musuhnya begitu bola sayang nih Oh saya klop susah saya klops bisa lawan Harley di mid game limit lain game sorry Iya Cyclops punya scaling late game yang cukup kuat dan terlalu bakal kaki-kaki dan dia juga is oke untuk memberikan burst damage enak banget tapi lihat counternya Cyclops langsung dipakai sama Rarki Yes ada Lolita dan juga Rafaela Rafaela tuh banget dan Oh Moskov Moskov jadi pilihan tampaknya ambil ini bakal dari infos back man ifos rex sepertinya bakal mengoak nir Oh my God bener-bener ini ini nih nih mantan top globalnya Moskov juga men masa ini signer mantan top global Moskov betul banget mantan top global Moskov dia sering banget pakai Moskov tentunya pakai masmen dan inilah dia guys kita bakal mulai sebagai awal mulai pertanyaan pertama antara RRQ versus ephos bersama gua supkin dan juga Reko kester gue betul banget bakal penyiapkan seperti ini kabe coba kita denger dulu dong suara pendukungnya nih ya kan ya dan kita lihat udah ada dari tim RRQ udah ada Harley Lolita Rafaela ada Fanny juga dan juga Hayabusa sedangkan dari ephos ada Saber Chow, Moskov, Hilda dan Cyclops sepertinya memang bener-bener ini line up yang mungkin jadi hero signature mereka semuanya nih pick gila bordernya semua keren ya bordernya gua kuning doang hahaha oh oke RRQ versus ephos badul banget so guys pakai tepuk tangannya untuk kedua tim yang hebat ini RRQ Oksigen dan juga ephos ya dan kita sini mereka udah mulai masuk langsung karamit atau mereka bakal coba untuk jungle terlebih dahulu Marsha sudah mulai masuk ke arah jungle kita RRQ tampaknya bakal mulai mencoba untuk siap-siap kontes kontes langsung kuak-kuak di sini kita tauran bosku tauran masih ada Spinachuriken di sana Barrier Oh ya kan berani maju lagi tapi bakal digangguin untuk ngambil Reaper nggak bakal dipaksa sepertinya karena terlalu beresiko dan menempat buang waktu dari RRQ oksigen ada sementara sedikit lehman mencoba untuk menangkap quak sedikit trading trading bombing or reaper balik kesamburaknya di sekiru lemon lemon lehman benar-benar asyiklah blue buffnya itu kayak lu tuh kayak gb di curi di depan Hai mohon jauh dengan salah satu lagi panas ikat Oh 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 hasil kabur dengan hubshabungnya keboleh banget disini benar-benar memanfaatkan sil kebel yang sangat panjang tentunya panjangnya panjang bisa enak wow oh 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 masih berhasil lolos ini benar-benar terbilang sangat agresif tentunya pergerakannya ya dan sementara itu kita lihat mid ada tuturuh di top lane juga ada kuat dan juga donkey berguna dengan beri dan juga Marsya tapi gak ada pernya ke masih pelan-pelan juga lihat dari kedua tim di sini bener-bener sangat agresif sebentar ya dua-duanya bisa gua bilang tapi belum ada yang menghasilkan bersebut ya ini kayak masih event-event mereka bakal kayak farming resta aja nggak bakal ada kontes kecuali mungkin kepas ada tertol betul banget dan Fabian bahkan masih ada kita di sini akan lebih sulit tentunya oh 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 sementara insting di sana di gocek gocek bersiap-siap di mid ada Marsya dan juga tuturuh namanya cuman tuturuh 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 tapi ini agak unik loh gua jarang banget ngeliat Harley menjadi gengker Oh tapi kita lihat di sini Oh Fabian Sobat Blast yang berhasil di program first drop wreck di sini bersama dengan anginya harus mundur dan itu dia gengbang yang bagus sekali dari para pemain RRQ sementara itu kita lihat RRQ langsung masuk ke arah tertol betul banget pemain di sana Oh sebenarnya di notice sama kuat bakal 3 lawan 1 di sini dong juga dari atas juga ada follow mereka nggak tahu kalau misalnya para pemain dari RRQ pada mulai tangki mencoba tangki mencoba coba masih bisa di secure oh oh kayaknya nggak bisa dangki harus lari kabur masih ada speed juga di sana kuat coba follow up Oh dikejar barrier uh ya masih bisa berhasil RRQ dapetin satu first drop dan satu objektif itu tertol yang which is kalau misalnya RRQ itu bener-bener bagus banget 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 gua berharap mereka bisa tetap stay kayak gini so kalau misalkan karena begini ya poinnya bener banget dimana saat udah menang di early game jangan sampai dikasih kendor karena bisa dikasih kendor kayak nanti yang ada kayak EVOS ini bener-bener dari Gendong Network dari Gendong level juga banget banget jangan sampai sepertinya kalau seandainya memang RRQ ingin bener-bener konsisten bermain seperti ini mereka harus bener-bener disipin bener-bener sangat disiplin tentunya dalam bermain sementara kita lihat ya beri dan juga Marsha dan juga dong dong ki ya tuh badang ini bilang wanita yang sangat perkasa ya betul banget kalau ini wanitanya bener banget wah kan bisa wanita selalu benar kalau ya ada tuh wanita yang bener banget bener banget ya jadi kalau misalnya tanya mau makan dimana dia langsung bilang nggak pakai bilang terserah oke langsung bilang ya makan di cewek zaman banget itu oke ya kalau tanya mau makan dimana langsung jawab nggak terserah di situ ya masih punya hookshot di sana tapi kita ada Rek juga nggak berhasil di dashkick tanpa pakai oleh Cooke sementara Abel juga untuk mundur tentunya dia nggak bakal dengan muda ditangkap sebenernya nah dong iya ada Marsha di sana tapi nggak ada biar-biar terbaru terkena stand-up Oh barriar terlalu peking dan langsung aja di Airborne berhasil dibunuh sementara Barsha Oh masih ada flikernya tapi dibatang Rek di bawah Rek Oh Rek Leman terkena stun dan masih bisa berhasil lolos sementara insting juga udah low banget berhasil kabur tapi masih dikejar ke lembar Oh berhasil dibunuh mendapatkan sarang Rek tentunya ya dan ada Nir ada Nir oke masih bisa murahnya sedang ada pause Wow wah what's wrong mereka mainnya bagus banget kedua timnya di atas finalis men finalis life finalis sementara senior mencoba untuk mundur ada dua orang di baterai ini berbahagia banget ya harus Oh nir kayaknya agak sulit terlihat tower tier sampai dipotongan dia tahu bahwa ada dua hero disini Oh insting Oh insting masih bisa kabur tentunya masih muda aku filmnya kabur saja ya sementara kita lah kuak bakal digap tahu lebarian enggak masih bisa berhasil loh sementara parang main dari evos lainnya udah berada di mid lane udah ada lima orang berada di mid lane Wow sekarang langsung langsung masak arah botrin dengan perbedaan gold masih sosok kayak perbedaan 2000 gold Oh tapi gila sini masih ada Oh Totoro langsung 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 kabur lagi dunasi ada oke bakal di kiting-kiting kitingnya Doki terlalu sedua puluh teman-temannya and that's it bakal mati deadmark dari biaya busa tuturutnya kurang key Wow bener-bener tiga hero aja cukup sebenernya tapi sulit men itu aja sulit untuk membunuh satu Hilda lu butuh tiga hero yang punya stand and damage yang besar untuk mengawalkan satu wanita butuh tiga cowoknya iya gila satu wanita ini kuat banget banget tapi kita lagi masih mencoba untuk kabur lemon disana kita para main dari RRQ lagi-lagi berhasil mendapatkan terpengaruh Oh gratis banget gak ada yang ganggu Wow hitung aja dia soal kartu Master berat-berat objektif yang bagus banget dari RRQ banget dia bakat level 10 daripada salah satu turut sekarang perbedaan gold difference udah berbeda 3000 nih gimana nih ini tapi Oh loh sekali dengan hoax shotnya dan ada real wind di sana Fabian bisa nyelamat itu mana-mana masih ada langsung para lemon lemon bakal di kiting-kiting dan di detonate oleh near near berasal berhasil diambil Oh sisa gua gak bisa ngapain jadi gua 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 dan sangat gila wow tapi insting sendirian insting berbahaya langsung aja oh dan berhasil didotain oleh Nier berhasil dibunuh di top line benar-benar dirasa habis-habisan mereka harus mundur para main dari ethos mundur kalau ini bakal bahaya banget karena masih ada dolar di sini tapi tower berarti gak bakal tercantum banyak-banyak juga malam hati dan satu lagi berhasil di buruk berbasis berasun telos masyarakatnya oke bakal di deski gak bisa digampir lagi berir bakal mati wawah masih ada yang berir kecuali untuk kabur bahasanya ada di belakang ada tuturuh kelihatan berhasil untuk kabur dengan parah menarik so satu untuk dua dangki mati satu tapi bawa tapi tapi towernya bahaya banget bahaya banget men itu tinggal tinggal berapa hit lagi udah habis sebenarnya ini info sudah benar-benar menang jauh banget eh RRQ maksud gua dimana dari segi objektif pas mereka kontes Yap Oh lagi-lagi insting tercuri lagi kita nggak bisa ngapa-ngapain di Mega california dan ini arti waspaden dari RRQ yaitu nir-nir disi sebagai marksman dia udah dicoboh habis-habiskan tetapi berlaku tertangkap masih ada parah menjari posisi lainnya Oh tuturuh juga kecolek mati Hilda dari donkibrasi Oh Ivo sebetal pelan mencoba untuk kembalikan keadaan sepertinya mulai dari bottom line lagi ya bener-bener banget Oh my god Ivo asasi dua korna langsung aja parah main dari evos ini bakal jadi turning point apakah langsung masuk karena Lord cuma ada BRN Oh baria sudah ngeliat Oh dibatalkan di BRN ya ada airbor langsung masuk sementara kita berlaku baria di tegak Oh dan berhasil disengkelornya 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 sekali masih dikaitkan Oh my god lebar the ball dan evos comeback-back in the game dulu liat sekarang gold difference karena udah mengarah ke evos betul banget langsung pada seribu sekarang gimana sempat di alat roket oleh para main dari evos bahaya-bahaya-bahaya-bahaya tapi ini apakah Lord bisa jadi jawaban atas masalah evos berhasil kayak menangin semua kontes objektif mereka dan ini bagus banget tuh banget dan bahkan Midland ini disasaran selanjutnya untuk di bawah diminta bakal dihancurkan sementara kita di sini para pemain dari evos luar rotasi layar lagi cara top lane dan juga cara mid lane chowd in the world tinggal di main dia punya iskip tuh cukup banyak jadi kalau gue rasa nggak masalah masalah tentunya untuk harga oksigen biar sementara kita harga di posisi yang sangat sulit mereka memilih harus nge-defense surat tier 2 nya ditripulin atau surat tier 2 dipotongin karena ada Lord yang udah di spawn di bot lane betul banget disini udah harus bener-bener hati-hati sebenernya erarki juga ya dia nggak bisa asal kayak tadi main kita satu hero ab gitu aja dia harus bener-bener memikirkan bagaimana caranya pekaunter hero evos yang lagi ngumpul seperti ini tampaknya dan oke Ya oke maju 20-5 Okay maju agak-maju ya Ah masih dekatat kok itu bukan pakai leman lem masih bersatu pokoknya tahu terlalu tuhelessnya Oh barfiya zwei yang bakalan hancur dia bisa terlalu sakit ya miskin minimal kamu tau tapi barfiya kalau berbendara tahu 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 masih bisa berhasil untuk lolos Dan akhirnya Barrier butuh Immortal sini-sini Butuh banget Immortal, dia selalu di depan memang Namun dia benar-benar kayak selalu mati di depan Karena lu liat ada Saber, ada Cyclops, ada Moskov juga Ada bahkan Hilda yang benar-benar ngelock satu hero tuh yang gampang banget Gila mereka bisa cuma play around Moskov Dimana Moskovnya disini yang bakal dilindungin terus habis-habisan Dan Moskovnya bakal kayak mulai ngabisin health musuh Kiting-kiting, arah-parah main dari RRQ Cuma butuh Moskov hidup aja Jangan sampe ke catch positioning, udah Ini EVOS fix 150% menang Berubah karena disini kita liat bahkan Daripada seorang Moskov Belum mati sama sekali Tapi mendapatkan 5 kill dan 1 assist Dan gimana caranya Moskov biar free Sementara ada 2 assassin yang punya gap closer yang bagus dari RRQ Kita liat RRQ punya Fanny, RRQ punya Hayabusa Mereka bisa langsung ke burst seorang Moskov Ya dimana penting banget untuk timnya Ya dimana caranya Moskov? Ketapa mengering itu aja Ini adalah tugas dari Hilda dan juga Chow ya Untuk gimana cara mereka bisa Fill si Moskovnya Aku coba untuk culik langsung 1 Masih sabar tentunya Tidak tahu itu tidak terlambat Tempunya Ini bakal benar-benar diperlambat Karena kedua tim benar-benar respect Satu sama lain Betul banget Memang harus berhati-hati Tentunya ingat Satu year Masih ada barrier Dan oke Reconnecting Masih ada reconnect lagi S Ish – Terima kasih Jangan cukup Black – Terima kasih Trutl yang sepertinya juga dengan beri yang ada lemon juga dan juga marcia tapi jangan masing-masing orang pemain dari pos langsung menuju karabu isu tuh banget disini kita lihat bahkan benar-benar sangat unik ya bahkan kalau kita lihat dari arah tidak terlalu nyari suaranya lebih lepas dan juga crack mereka kayak level memang ketinggalan jauh tapi lihat tariknya udah benar-benar ketinggalan jauh disini dari airnya kira juga gifos langsung dibuat peluang ada kubu langsung aja tutur tutur masih ada shadowdash disana sementara kita lihat sini barier menjemput orang dongki-dongki bakal terlalu masih ada heal juga terkegak dan berhasil dianggap lagi masih ada stun karena tiga pemain disana masih bisa berhasil lolos lagi punya immortal barier juga bakal mati dan kita lihat disana moskow berhasil dapet bikin lagi lihat karakarek rekam terlalu mati dan masih ada immortal masih bisa berhasil masih bisa berhasil lolos dan lagi lagi kenil stepping up for the team tuturuh terlalu low harus mundur yang para menerima e-foss masuk arah turret tier 3 di mid lane ini bakal bahaya banget untuk RRQ e-foss oh 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 lepon di lost out lainnya lagi-lagi stun masih ada kuat disana tentunya Oh tuturuh banget ya melalui luar dari Moskov ya masalahnya ya tiba ada komponnya ke EBS tiba-tiba di batalit adekkan berapa mati posko e-foss take the game one against RRQ congratulations to evos Marsman is back Evos Lu liat gak sih dari tadi Spear of death nya selalu kena Selalu nabrak tembok Selalu kena 2 hero Dan inilah yang membuat Ararki kalah tentunya Sulit banget jika menghindari Spear of death dari Moskov Kalo lu nempel ya kan Di belakang lu Terima kasih telah menonton